Intro Sukses dengan film horor dan actionnya, film-film romantis dan komedi Thailand juga memang sangat digemari di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Film Thailand pun tidak usah diragukan lagi kualitasnya, bahkan ada yang sampai menjadi film populer di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, film Thailand sangat disukai karena ceritanya yang mudah dipahami, bahkan acting dari pemain yang sangat bagus. Seperti yang kita ketahui, film-film Thailand mampu membuat kita tertawa, bahkan sampai nangis saking bapernya guys. Dalam video kali ini, saya akan membahas top 5 film terbaik Thailand versi Rijal Aprija. Intro First Kiss atau Raksut Tai Paina Film bergender komedi romantis ini rilis pada 26 Januari 2012. Film ini banyak memikat para penonton nih guys, termasuk saya. Seritanya tentang seorang gadis yang berusia 25 tahun yang bernama Sa, yang dimana dirinya telah bersumpah tidak akan jatuh cinta lagi dengan seorang lelaki, karena dirinya merasa tergantung oleh pria yang bernama On. Pria yang selama ini dicintainya dan diidam-idamkannya, akan tetapi semua berubah karena kehadiran sosok remaja yang bernama Bas. Kejadian tak terduga pun terjadi di dalam bus yang mereka tempangi bersama. Tiba-tiba, ciuman pertama jatuh kepada Bas yang kebetulan duduk di sampingnya. Sa pun langsung menjerit karena tidak rela memberikan ciuman pertama kepada seorang anak di bawah usia dengan dirinya. Yang awalnya bermula dari ketidak sengajaan, ternyata semuanya membawa benih cinta di antara mereka berdua. Halo Stranger Yang disutradarai oleh Banjong Pisantanaken, film Halo Stranger ini bercerita mengenai dua orang yang tak dikenal. Pria yang diperankan oleh Ter Chanafeet, dia adalah seorang penggemar sepak bola, penyuka komik, penggila game, dan baru saja diputuskan oleh pacarnya. Sedangkan pemeran wanita yang diperankan oleh Nona Nong Tida Sopon, dia adalah penggemar drama Korea, suka mendengarkan radio, membaca, dia adalah wanita yang seperti kebanyakan pada umumnya. Bersetting kebanyakan di Korea, mereka berdua bertemu secara kebetulan di pesawat. Dari tidak kenal, bertengkar satu sama lain, kemudian saling bergantung, dan akhirnya banyak menguras emosi. Mereka mencicipi kuliner bersama ke tempat-tempat wisata, bagi cerita, serta berbagi rahasia. Dua orang asing yang menjadi sahabat, dua orang asing yang saling jatuh cinta. Saya sangat merekomendasikan untuk menonton film ini, terutama bagi kamu yang suka Tai Lopor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Film romantik komedi asal Thailand ini merupakan film yang sangat heboh di negaranya guys. Ditayangkan pada 10 Desember 2014 lalu, film ini berhasil merauh 29,1 juta baht di hari pembukaannya dan membuatnya meraih penghasilan tertinggi kedua untuk film Thailand. Dengan ide cerita yang simple namun menarik, film ini mampu menarik perhatian karena karakter-karakter pemainnya yang kuat, terutama flank dan gym. Karakter plank yang diperankan oleh Frichaya Fontana Nikon merupakan kombinasi sempurna dengan wajah yang cantik, kepribadian yang menarik dan kemampuan bahasa Inggrisnya yang sempurna. Sedangkan karakter gym yang diperankan oleh Sunny Swan Metanon, seorang engineering yang maco, namun kemampuan belajar bahasa Inggrisnya yang super lemah. Karakter gym ini cukup kuat dan mampu mengimbangi plank dan mereka berdua mempunyai kemestri yang cukup kuat. Secara keseluruhan, film ini menghibur banget, disajikan dengan humoris yang segar dan jalan cerita yang menarik, mampu membuat penonton enjoy menyaksikan dari awal hingga akhir. Adegan akhirnya juga dibuat sangat romantis, sehingga mampu membuat penonton senyum-senyum sendiri. Terima kasih telah menonton! First Love, A Little Thing Kaled Love, atau lebih dikenal sebagai Crazy Little Thing Kaled Love, adalah film komedi romantis Thailand. Film ini dirilis pada 12 Agustus 2010 di Thailand. Film ini dibintangi oleh aktor tampan, siapa yang gak kenal dengan sosok Mario Murer. Film ini menceritakan tentang seorang gadis biasa bernama Nam yang naksir ke kakak kelasnya yang bernama Son. Son yang diperankan oleh sosok Mario Murer, ini merupakan seorang pemuda yang tampan, yang banyak digemari oleh para wanita di sekolahnya. Pada awalnya, keinginan Nam untuk menjadi pacar Son tampak hanya sebagai impian belakang, karena ia harus menghadapi banyak saingan yang jauh lebih cantik dari dirinya. Namun, Nam tidak mau menyerah begitu saja. Ia berusaha habis-habisan berubah penampilannya yang sangat cukup terlihat seperti kutubuku hingga menjadi sangat cantik. Apakah usahanya tersebut akan membuahkan hasil? Terima kasih telah menonton! ATM Erag Error Film ATM Erag Error ini termasuk film komedi romantis terbaik menurut Rijal Afrizal. Film komedi romantis ini bermula di sebuah perusahaan bank di Thailand. Di perusahaan ini membuat peraturan agar tidak ada yang boleh berpacaran dalam satu perusahaan ini. Pemeran Jeep yang diperankan oleh Prichaya Pong Tananikon, seorang wanita karir yang bekerja sebagai wakil direktur di sebuah bank bernama GNBC, Javan National Bank of Commerce. Peraturan di bank itu menyebutkan bahwa sesama pegawai tidak boleh menjalin hubungan percintaan. Dan jika ketahuan, maka salah satunya harus keluar. Jeep adalah salah satu orang yang berwenang untuk menyedangkan hal itu. Sayangnya dibalik semua itu, ternyata dia menjalin hubungan dengan sua yang diperankan oleh Chanafid dan Asyfi. Terima kasih telah menonton!